Intro Mengetes keperanian Intro Lebih cenderung ke takat puri lablah Intro Berilah kita manjatkan bahwa pada Allah Mudah-mudahan seluruh acara dan kegiatan kita bisa berjalan dengan baik Kita berangkat dari usaha Al-Furqan kembali ke usaha Al-Furqan Dengan keadaan sehat walafiat Selamat semuanya kembali ke luar kita masing-masing Selamat datang di Pelabuhan Merah Cilegon di Tangan Banteng Oh iya Oh iya Oh iya Halo, bersama saya Gus Lowy, hari ini saya sedang dalam feri menuju perjalanan menyeberang ke Lampung akan mengunjungi sebuah pulau yang namanya Tegalmas Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Perintah Allah dan surat A-Jum'ah, agar manusia bergondong-gondong untuk sekedar mengejar keriduan Allah Terima kasih, selamat menikmati Terima kasih Terima kasih, selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kalau bapak-bapak rekan-rekan datang pada tahun 80 mungkin gak perlu saya menjaga gak perlu saya cukup beliau sendiri gak cukup selamat menikmati 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 di sekitar pulau Tegalmas rumahnya lumayan gede ini bapak ibu sekalian kami teman-teman bapak berdoa luar biasa sekalian Alpurqod Terima kasih telah menonton! 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 jadi memang ini tempatnya, hionya, adonan yang terbaik religi kan? religi, religi, kita religi gitu loh religi itu pendalaman materika agama bentuknya apa bentuknya? bentuknya dalam perbuatan dalam mengamati rasa bersyukur kalau di laut tuh goyang-goyang dikit itu mengetes keberanian kata religi itu adalah menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang memang punya komitmen untuk melakukan ketahatan kepada Allah sementara maka dari itu perjalanan kita dalam tur wisata religi ini tidak hanya kita hanya untuk menghilangkan kepenatan tetapi dalam rangka tentunya adalah menjalin ya kukuha islami ya ya kalau kita wisata religi ini kan lebih cenderung ke tapak purni Allah nah, tapak purni Allah itu kita untuk merenungi atas ciptaan-ciptaan Allah ini dari setengah itu nah, di jalanannya maupun di tempat tujuannya itu kita melihat ciptaan Allah itu begitu luar biasa sehingga kita tambah rasa syukur tambah rasa ingin beribadah benar dengan adanya tur wisata religi ini diharapkan setelah kembalinya ke daerah kita maka kita akan terus meningkatkan peribadahan kita dengan semuanya baiknya karena ternyata di Lampung ini banyak sekali hal-hal yang tentunya menakjubkan ciptaan Allah SWT yang tentunya ini adalah perlu kita syukuri dan kita nimati dengan demikian kita patutlah bersyukur dan dengan wisata religi ini lebih dekat lagi mengenal alam dan memang kan di Islam sendiri suruh menjelajahi seluruh bumi kemana pun itu tempat agar bisa melihat keagungannya Allah itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih